Intro Shalom Bapak Ibu, senang boleh menjumpai Bapak Ibu yang sedang berdiam di rumah. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu. Haleluya. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Masmur, sering disebutkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ia sempurna, kuasanya dasar, kesuciannya teruji, kasihnya tak terukur, keadilannya tak terkalahkan. Di bagian lain, Tuhan juga digambarkan sebagai batu karang yang teguh, menara perlindungan, dan landasan yang kokoh. Inilah gambaran Tuhan kita. Bersyukurlah kita menyembah Tuhan yang demikian luar biasa dan dasar. Pemasmur sangat mengerti bahwa merupakan keuntungan besar bila kita memiliki Tuhan yang sempurna. Nah, itu sebabnya di dalam Masmur 121, pemasmur mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan yang sempurna itu. Apa saja yang dilakukannya? Pemasmur mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan itu menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Di dalam Masmur 121 ayat 7 dan 8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama lamanya. Pemasmur mengatakan bahwa sebagai penjaga dan penaung kita yang kekal, Tuhan bukan hanya menjaga kita dari para musuh yang hendak mencelakakan kita. Tetapi, ia juga menjaga kita dari segala macam kesukaran dan problema hidup yang kita jumpai hari-hari ini. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu sempurna, itu berarti bahwa segala rencana dan rancangannya sempurna. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk cemberut, mengerutu, berkesusahan, bersungut-sungut ketika kejadian yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita seperti hari-hari ini. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara-saudara saya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tadkala Ayub berada dalam penderitaan. Ayub berkata begini di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Tuhan menjaga dan menaungi kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, Tuhan menjaga kami dan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Tuhan menjaga kami dengan sempurna dari segala kecelakaan, bahkan dari segala wabah virus yang sedang berlangsung saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.